Pada tutorial sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara membuat pesan jual atau SO Nah, bagaimana jika pesanan penjualan tadi telah dibayar oleh customer Untuk melakukan transaksi tersebut, klik pada penjualan Kemudian klik daftar penjualan Nah, disini kita klik tambah Kemudian masukkan pelanggan Karena tadi yang memesan adalah umum, kita pilih umum Kemudian pada kolom pesanan disini, anda cari, search Nah, ini adalah daftar pemesanan Ini adalah daftar pesanan jual yang dipesan oleh pelanggan anda sebelumnya Klik, kemudian pilih Nah, setel anda pilih daftar pesanan tadi Yang ada disini, yang telah dibuat sebelumnya Otomatis akan tampil Item apa saja Dan berapa jumlahnya dan harganya Ini akan disampilkan sesuai dengan pesanan yang kita buat tadi Dan juga Harga total Dan DP 160.000 Seperti yang telah dibayarkan sebelumnya Juga tampil disini Kemudian Kemudian jika Barang sudah akan diterima Dan Kita melakukan pembayaran Disini Kekurangannya Kita tambah 1 juta berarti kekurangannya Ya, oke 1 juta Nah, kemudian Masukkan keterangan disini Misalnya lunas Oke Lakukan pembayaran 1 juta Karena setelah kita isi tadi 1 juta di bawah Kita simpan Oke Ya Jika anda akan melihatnya Anda dapat Klik cetak Nah, anda dapat Mencetak Berbagai jenis faktur disini Apakah faktur jual 1 Faktur jual 2 Dan Berbagai Lainnya Kita klik Faktur jual 1 Misalnya Kita preview terlebih dahulu Nah Ini adalah Faktur dari Penjualan Yang sebelumnya Telah dipesan oleh Pelanggan anda Perhatikan Item barang Jumlah Harga Dan harga total Harga DP Dan Harga pembayaran Sisa Ditampilkan pada Faktur penjualan ini Nah, anda dapat Mencetaknya Dan menyerahkan Kepada Customer anda Terima kasih Terima kasih.